Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Qa'il. Wahfid janaahaka lilmuminin. Waqul inni anan nadhirul mubin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemeriksa sekalian kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita itu menikmati hidup ini dengan baik karena kita menjalankan ajaran agama yang kita yakini keaslian atau originalitas ajarannya. berangkat dari sini, kalau ini ditanamkan dulu bahwa ajaran agama yang kita amalkan ini asli, uris ini, maka kita akan menikmatinya. mengamalkannya itu menjadi ni'mat rasanya. Maka yang terpenting menjadi modal awal bagi kita adalah menyiapkan waktu untuk sedikit saja, tidak usah langsung banyak dibayangkan untuk punya khusus sekian tahun, tapi senantiasa ada keinginan mendalami ajaran-ajaran agama itu. Kira-kira seperti yang kita lakukan. mengangkat nilai-nilai agama secara tematik, ringan-ringan, tapi itu harapannya agar bisa kita ni'mati. Nah, Pemeriksa sekalian, pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat hal yang mendukung kehidupan kita yang baik, yakni tawadu dalam Islam itu. Kalimat ini kan sangat populer. kalimat ini baru didengar saja, belum dipersonifikasi, kita sudah merasa, eh, baik itu. Kita seakan-akan membayangkan makna tawadu itu, apa namanya ya, ramah, rendah hati gitu, tidak sombong. Jadi langsung terasa itu baiknya. Nah, tapi apa pengertian tawadu itu, Pemeriksa sekalian? Walaupun ini sangat populer ya, saya senang mengangkat cara seperti ini. Tawadu itu dari bahasa Arab yang sudah meng-Indonesia. Dia berasal dari kata, wawdo'a yawdo'u wawdo'an. Apa artinya itu? Wawdo'a itu meletakkan. Disimpan. Meletakkan apa adanya? Diletakkan tidak dipaksa turun, tidak juga ditahan-tahan. Pokoknya dia apa adanya? Itu meletakkan. Apa kaitannya Ustaz? Kalau kita lanjutkan kata, wawdo'a yawdo'u wawdo'an, melahirkan kalimat selanjutnya, wawdo'a yawdo'a yawdo'u wawdo'u wawdo'an. Itu kalimat ini saling meletakkan apa adanya. Jadi, kita menyingkapi seseorang apa adanya. Tidak terlalu disanjung-sanjung, lebih-lebih tidak boleh merendahkan. Maka sebaliknya juga akan demikian. Orang menilai ke kita apa adanya. Tidak usah kita mau disanjung-sanjung, yang melebihi dari apa adanya diri kita. Karena kita akan salah pembawaan itu. Itu tawadu. Jadi, tawadu ini adalah suatu sikap yang lahir secara batin. Maksudnya motivasinya dari dalam untuk tampil apa adanya saja. Itu. Jadi, tawadu itu artinya pembinaan sekalian. Menempatkan sesuatu, barang, apalagi sesama makhluk, dan lebih khusus sesama manusia, itu tawadu. Meletakkan apa adanya. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, lawanan dari kata tawadu ini, yakni takabur, yang bahasa Indonesia itu sombong, itu kan takabur artinya besar. Tapi tidak membesar-besarkan diri yang tidak sebesar yang dia bayangkan. Itu. Jadi, lawanan tawadu, yakni takabur itu membesar-besarkan dirinya, padahal enggak sehebat itu kira-kira lah itu ya. Itulah sebabnya bagus kalau kita ambil motivasinya dari Al-Quran. Dasarnya itu begini, dalam surah Al-Furqat ayat 6.3, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, waibadurrahmani, hamba-hamba Allah, ibadurrahman, orang-orang yang dikasihi, disayangi oleh Allah, kalimatnya pemirsa sekalian, waibadurrahmani, hamba-hambanya Allah, al-Rahman itu yang sangat disayangi, bagaimana sikapnya, ibadurrahman itu, mudah-mudahan kita ya, bukan hanya bernama Abdul Rahman, tapi, ibadurrahmani, hamba-hamba yang dikasihi, dan disayangi oleh Allah. Bagaimana sikapnya, ini sikapnya di sini perlu kita lihat, Al-Ladzina yamshuna ala al-arudi, karakternya, kehidupannya itu, kepribadiannya itu, kalau dia berjalan di bumi ini, haunan, dia hati-hati, dia merendahkan diri, itu, jadi, dia, dia berjalan apa adanya, kalau ayat ini, atau teks ayat ini, mengatakan yamshuna, ala al-arudi haunan, itu artinya, menjalani hidup ini, bukan hanya berjalan, bagaimana kalau di atas kendaraan, kira-kira, tidak balap, tidak dikhawatirkan mengganggu di jalanan, kira-kira itu, jadi, yamshuna ala al-arudi haunan, dia menjalani kehidupan dunia ini, dengan merendahkan dirinya, tidak arogan, tidak sombong. Pemerintah sekalian, kita lanjutkan, setelah jeda sedemak. Assalamualaikum Wr Wb, Setelah menjalankan ibadah puasa, selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci, dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan, kebersamaan di hati, eratkan silaturami, di hari yang fitri. Selamat idul fitri, 1445 Hijriah. Binala izin wafa izin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum Wr Wb. Raih kemuliaan. Pemerintah sekalian, kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentulah kita berdoa, apalagi dalam bulan ibadah ini, bulan Allah SWT, agar masuk kategori ibadur rahman. Ayo, kita jadikan ini tema. Kalau perlu dicatat-catat, saya mau jadi ibadur rahman, dengan kriteria ini. Kriteria pertama selesai. Dalam hidupnya itu, merendahkan diri. Dia ada kontrol diri. Bukan berarti, merasa dibawa. Bukan, saya sudah katakan tadi, tawadu. Meletakkan apa adanya, jati diri kita. Ayat selanjutnya, Apabila ia berkomunikasi, berbicara, atau bahkan sampai digoda oleh al-jahiluna. Dia orang terdidik, tapi dilawan oleh orang-orang, maaf ini, ini ayat saja, oleh orang-orang bodoh. Bodoh itu identik dengan marah, bikin-bikin jengkel, kira-kira gitu. Bagaimana sikapnya? Kalau ia dihardik, direndahkan oleh orang-orang, yang sangat boleh jadi, yang bisa menghardik itu, hanya karena orang rendah. Makanya ayat ini begini bunyinya. Yang bisa marah-marah itu, orang tumpul itu. Jadi kalau ada pemarah, dan dia pintar, harus lebih tawadu lagi. Karena makin berisi itu, makin akan tawadu. Kalau ada diantara kita, gelar tinggi, tapi masih arogan, apalagi meyakini ada kehebatan di atas, dibanding yang bodoh, maafin ya, saya sekalian, mungkin kayak bahasa saya yang, berapi-api gitu. Tapi kalau itu ada, itu tidak lain adalah godaan syaitan. Nah, kalau ada orang, yang al-jahiluna, menghardik, memarahi, membenci, memfitnah kita, apa sikapnya orang-orang, ibadah rahman ini? Qalu salamah. Karena kebesaran hatinya, kebesaran, kelapangan dadanya, dia masih tidak membalas itu. Bahkan dia berkata, salamah. Minimal dia bilang begini, pada saat dimarahi, mudah-mudahan Allah, menyelamatkan saya, selamat dari membalas kejahilan orang-orang yang jahil. Itu, ibadur rahman. Jadi, tema tawadu dalam Islam ini, yang kita angkat, khususnya dalam bulan ibadah di bulan Ramadan ini, kita mau melahirkan jati diri yang memang tawadu, apa namanya, membawa dirinya apa adanya, kalau kadang-kadang mungkin ada gudaan, ada jabatan, yang lama diperjuangkan baru ada. Ya tidak usah terlalu berlebihan, tawadu lah, tampil lah apa adanya. Pada sisi yang lain, kalau kita dapat cobaan, fitnah, dari orang-orang yang suka fitnah, yang identik, orang yang suka memfitnah itu, karena tidak ada optimisme lain yang ia lakukan. Maka ia memfitnah orang, katakanlah, hanya ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, yang mengandung unsur keselamatan. Minimal, menyentuh hati orang-orang yang berniat jahat, menjadi tidak, karena kitanya memang tidak membalasnya. Kalau ini yang terjadi dalam masyarakat kita, sebagai orang yang banyak ibadahnya, itu akan tentram kehidupan ini. Pemerintah sekalian, ada yang harus kita juga kritisi. Keseimbangan dalam hidup beragama itu, membicarakan yang ideal, tapi juga mencoba melihat yang tidak ideal. Apa maksudnya, Ustaz? Kalau ada, apakah kitanya sendiri? Atau di lingkungan sebuah rumah yang tempat orang beribadah, ibadahnya sini ramai, misalnya saja ini. Tapi masih di sini, ada orang yang saling tidak cocok, saling merendahkan, kan kadang-kadang ada. Sekali lagi saya katakan, agama atau dakwa agama yang benar itu, tidak hanya membicarakan hal idealnya, tanpa mau memeriksa aplikasinya. Nah kadang-kadang kalah, di tempat-tempat kita, tempat rumah ibadah kita, masih sering ada tidak cocok. Pertanyaannya, apanya yang tidak cocok? Nah ini tempat ibadah kepada Allah. Itu karena masih ada yang merasa di atas, ada yang direndahkan di bawah. Karena sama-sama tidak mau direndahkan, ya sama-sama arogan, sama-sama marah, tidak cocok. Pemerintah sekalian, harus dibedah sama-sama ini. Ada apa, sama-sama rajin ibadah, apalagi di Ramadan ini. Nah kalau masih ada perasaan begini, dan itu dipupuk, dijadikan kelompok-kelompok, harus kita melebur. Ada apa, bagaimana cara, kami mengamalkan ibadah, yang tidak melahirkan tawadu. Bukankah saya sujud di hadapan Allah, itu tawadu. Bukankah saya ruku, bukankah saya iktidal, begitu-begitu itu dalam ibadah. Kenapa dalam kehidupan, aplikasinya di masa, oh, ini ibadah saya belum bisa melahirkan rasa tawadu ini. Belum bisa merasa maksimal hidupnya, kalau tidak mengalahkan orang. Pemirsa sekalian, kalau kita mau coba kaji ya, kita ini mayoritas umat beragama, agama apapun. Kita persempit kepada umat Islam, mayoritas kita umat Islam. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak cocok, apalagi sesama ahli ibadah, berarti sungguh-sungguh ada yang perlu sama-sama duduk, sama-sama berguru lagi. Disimpan di mana tadi ini, nilai ibadah, gerakan dan bacaan-bacaan kita. Saya ambil contoh pemeriksa sekalian. Bukankah pada saat kita tawadu ibadah kepada Allah, dalam sujud misalnya, kan itu kita ikrar. Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdi Maha suci Tuhan saya, Tuhan kami, A'la Berarti saya ini rendah. Saya ini kalau berjalan biasa sebelum salat, aduh merasa hebat, ada sedikit amanah, ada kecil jabatan, hebat. Tapi kali ini ya Allah, saya ikrar di hadapamu. Wabihamdi Karena saya orang rendah, kapalaku saya sujudkan kepadamu ya Allah. Maka pujian itu hanya kepadamu. Saya tidak pantas dipuji. Ini kan ikrarnya kita dalam sujud. Saya harus mungkin tidak kebemirsa. Kalau masih ada terbetik perasaan di situ, kita sudah sujud. Lima kali sehari semalam atau tujuh belas rakaat itu kita kali dua. Tujuh belas itu. Berapa kali kita sujud di hadapan Allah? Kalau masih ada perasaan begini yang merasa tidak setara, tawaduk kepada Allah itu dipertanyakan. Pemirsa sekalian, mungkin memang harus kita meyakini ibadah yang kita lakukan ini untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi di Ramadan ini boleh juga lah kita berkata dalam rangka apa namanya self-correction, mengkoleksi diri. Bukankah ini ibadah yang saya lakukan agar juga bisa saya aplikasikan. Orang bilang setelah soleh individu menjadi soleh sosial. Kenapa ini belum bisa? Pemirsa sekalian kita lanjutkan setelah jeda sejenaknya. selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan ramadhan Kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan Mari rayakan kebersamaan di hati Heratkan silaturami di hari yang fitri Selamat idul fitri 1445 Hijriah Binala izin wafa izin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembesar sekalian kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah Satu hal yang penting selalu kita tawadukan diri kepada Allah Kita berdoa terus Agar dengan ibadah yang kita ikhlaskan ini Yang kita khususkan ini terutama di bulan ramadhan Itu bisa menjadi tergambar dalam perilaku kita sehari-hari Nah itulah sebabnya Tema tawadu kita ini adalah Mengkaji Atau kalau bukan mengkaji Mencoba mengepaluasi sedikit Ketawaduan kepada Allah dalam hal beribadah itu Bagaimana implikasinya Tapi izin pembesar sekalian Saya sebutkan dulu Apa sih keutamaan dari tawadu ini Baik tawadu bagi sebagai makhluk Allah Untuk sesama lebih-lebih lagi dalam tawadu kita Kepada dalam ibadah itu Begini pembesar sekalian Apa sih manfaatnya tawadu itu menjadi Sebuah standar penilaian dalam agama kita ini Dalam Islam ini Sebenarnya Berdasarkan dari keyakinan kita Bahwa setiap penekanan atau ajaran Allah itu Pasti membawa manfaat yang besar Bagi sang hamba Yang pertama itu Diangkat derajatnya oleh Allah Jadi Kalau kita tawadu kepada Allah Dalam ibadah Atau bahasa biasanya itu Khudu Apa itu khudu Tawadu itu kepada Allah Khusus dalam ibadah menjadi khudu Namanya Dia sangat tekuni Hayati itu ibadahnya Misalnya puasa Di hayat-hayati itu Kalau akan terlalu sibuk Yang menyebabkan kembali Tidak ingat Allah Dia khudu lagi Dia kembalikan Dia tenangkan dirinya Atau dia kontrol dirinya Itu khudu Termasuk dalam gerakan-gerakan Seluruh gerakannya Di hayat itu Itu namanya Bahasa kita pagi hari ini Tapi lebih khusus kepada khudu Misalnya pemirsa sekalian Sa puasa kita Itu hanya berniat biasa Dalam hati pun Sudah cukup Bahkan ada pendapat Bahwa yang penting Sudah di malam itu Ingat Ramadan Besoknya puasa Tidak sahur pun Jadi itu puasa Itu puasa otomatis Tapi kalau kita Mau lebih tawadu kepada Allah Lebih mengharap Merasakan ibadah kita Itu kepada Allah Yang saya katakan tadi Itu istilah khususnya Khudu Maka Mulai bergerak Berniat Itu diupayakan Menghadirkan Hakikat Ibadah itu Itu tawadunya kepada Allah Misalnya Mau sahur Kita makan Diawali dengan doa Doanya juga bukan formil Jadi saya mau Persempit ini pemirsa sekalian Tawadu dalam ibadah Bukan nuansa formil Itu intinya Dia ada penghayatan-penghayatan Kalau bahasa kita ya Tahapan-tahapannya Sehingga tenang Sehingga ada keyakinan Pemirsa sekalian Kalau kita pagi hari ini Mau tawadu dalam ibadah Lebih khusus di ibadah Ramadan Maka Kita itu akan ada Keyakinan yang Bahwa di dua Di sempurnanya Ramadan Nanti saya akan pada tahap begini Bukan sombong Bukan Beda Optimisme itu ada Dia akan ditingkatkan Derajatnya oleh Allah Nah Pemirsa sekalian ya Kalau ini ada Tahapan-tahapan dalam Ibadah itu ada Yang melahirkan rasa Rajin beribadah Semangat beribadah Ya Itu akan menjadi sangat Apa namanya Baik Dan itu janji Allah Rafa'ahullah Pemirsa sekalian Kan ada hadisnya begini Ma tawadu alillahi Orang tidak merendahkan dirinya Sekali lagi Baik karena ibadahnya kepada Allah Maupun dalam pergaulan Sehari-hari Sebagai buah Saya terlalu bersemangat ini Sebagai buah Atau hasil Atau natija dari ibadah yang rajin Kita amalkan ini Ya Itu Rafa'ahullah Diangkat di sisi Allah Jadi tidak usah mengejar Diangkat dikatakan Salih oleh sesama Tidak usah Jangan itu yang diniatkan Tapi Makna filosofisnya Kalau Rafa'ahullah Allah yang mengangkat Derajat kita itu Karena tawadunya benar Ibadahnya baik Tahapannya baik Maka kita nikmati Allah Akan Tinggikan Derajat kita Kalau Allah yang tinggikan Derajat Adakah makhluknya Yang bisa merendahkan Seseorang Nah Pemerintah sekalian Kemusuliman dimuliakan oleh Allah SWT Sebagai Resume singkat saja Dari Selatuh Rahim kita Pagi hari ini Bahwa Mari kita dalam Menjalankan ibadah Di Ramadan ini Lebih hudu Lebih tawadu Dalam menjalankannya Sehingga akan melahirkan Akan ada Natija Yang kita Menjadi modal Gerak-geri kita Dan mudah-mudahan Melahirkan Kesejukan pribadi Ketenangan Keyakinan Dan itu bisa tergambar Dalam keluarga Keluarga dulu Mudah-mudahan Bisa di tempat Kerja kita Menyejukkan orang Bahwa apa namanya Boleh jadi Kita berniat sederhana Tapi orang rasakan Bahwa itu tulus Sehingga Tegas Sekalipun Tegas Sekalipun Orang terima Kenapa Ada niatnya Kepada Allah Karena kerja-kerja kita